Halo, shalom saudaraku. Salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan menjelang hari Valentine ini adalah apakah boleh kita merayakan hari Valentine? Saudaraku, untuk mengetahui jawaban, mari kita lihat sejarah Valentine itu sendiri. Nah, ada beberapa santo yang bernama Valentine yang dikenal dalam tradisi gereja katolik. Namun, yang sering dihubungkan dengan Valentine Day adalah kisah Santo Valentin yang terjadi pada abad ketiga. Yang dikisahkan di sini adalah ia yang menjadi martir karena sebagai imam ia banyak menikahkan pasangan muda-mudi. Dan dengan demikian, ia melanggar perintah Kaisar Claudius di Roma yang pada waktu itu melarang kaum muda-mudi untuk menikah. Karena ia berpendapat, mereka yang menikah akan berikat pada keluarga dan tidak dapat menjadi serjadu kerajaan yang baik. Santo Valentin tidak mengindahkan larangan tersebut dan meluluskan permohonan para muda-mudi yang ingin menikah. Dan karena itu, ia ditangkap dan akhirnya dibunuh. Nah, saudaraku mengenai makna hari itu yang sekarang dimaknai menyimpang sampai mengakibatkan hubungan intim muda-mudi di luar pernikahan tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua. Sebab bukan demikian maksudnya. Kasih yang sejati itu sanggup menunggu sampai mereka sungguh dipersatukan oleh Tuhan sendiri. Mungkin ini yang harus ditekankan oleh pihak orang tua dan para pengajar muda-mudi. Nah, saudaraku Anda boleh membaca buku yang dikarang oleh Paus Yones. Paus kedua yang berjudul Theology of the Body yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Romo Desi Ramadhani S.J. Maka, saudaraku sebaiknya untuk merayakan Valentendai ini jika ingin merayakannya, yang terbaik adalah para orang tua berdo'alah bersama-sama dengan anak remaja mereka sebelum mengizinkan mereka untuk pergi. Jika perlu, berdo'alah bersama dengan sang calon. Mohonkan rahmat iman, kemurnia, dan kasih yang tulus kepada ayah atau bapak. Silakan memberkati anaknya, dan setelah anak itu pergi, silakan orang tua berdo'a rosario, dan berdo'a bersama istri atau mama untuk mendoakan anaknya, agar malekat Tuhan menjaga mereka dan menghindarkan mereka dari kuasa jahat. Saudaraku, selanjutnya, kalau mau memaknai kasih sayang secara lebih umum, kita tidak terbatas hanya pada muda-mudi saja. Kasih sayang, entah berat, kita juga bisa memberikan kartu kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Baik itu kado juga bisa, kepada mereka yang sering kita minta bantuan, yang sering kita lupakan. Hal ini bisa diberikan kepada mungkin orang tua, guru, sahabat, dan bahkan kepada pembantu rumah tangga, yang sebenarnya menjadi sahabat yang membantu kita setiap hari. Nah, perayaan peringatan Valentine's Day ini, jika hanya untuk meraihkan persahabatan, itu tidak menjadi masalah, saudaraku. Karena pada dasarnya perayaan kasih sayang itu tidaklah keliru, asalkan tidak berlebihan. Maka, jika acaranya hanya makan-makan, atau jika yang berkumpul banyak pasangan muda-mudi disertai dengan acara permainan, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jika kasih sayang itu diartikan secara keliru, yang mengarah kepada kehendak sendiri di luar daripada hukum Tuhan. Inilah yang harus disindari oleh para kaum muda-mudi. Hubungan seks sebelum pernikahan membawa banyak masalah, dan bahkan banyak yang akhirnya terjumus ke dalam perpisahan. Nantinya, saudaraku, kedua belah pihak dapat merasa dibohongi dan tersiksa sesudah akibat perbuatan mereka. Ini harus diakui sebagai konsekuensi dosa yang sebenarnya tidak perlu dialami seandainya dosa tersebut tidak dilakukan. Bagi yang sudah terlanjur melakukan, tidak ada kata terlambat untuk bertobat, saudaraku. Sebab adakah kalanya Tuhan mengizinkan seseorang untuk belajar bertumbuh justru dari pengalaman yang menyakitkan. Namun selanjutnya, ikutlah gendak Tuhan jika kemurnian kasih dan kasih sejati yang dicari. Semoga, saudaraku, dengan demikian, para muda-mudi dapat menemukan pasangan hidup yang sejati yang mengasihi dengan tulis tanpa menodai oleh keinginan daging yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Selamat hari Valentin, saudaraku. Jika Anda merasa terberkati oleh channel ini, Anda boleh silakan subscribe, Anda boleh silakan bagikan kepada orang lain untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Shalom.